Intro Melakukan pendaptaran bakal caleg dengan menggerakkan masa sebanyak-banyaknya atau melakukan orasi di sepanjang jalan menggunakan atribut partai sudah lumrah dilakukan setiap caleg yang melakukan pendaptaran ke kantor KPU Namun, hal yang berbeda dilakukan Partai Persatuan Pembangunan Sumbawa Barat dengan membuat sebuah gebrakan baru dalam melakukan pendaptaran bakal calon legislatif peserta pemilu 2019 ke kantor KPU Sumbawa Barat Sebuah gebrakan baru tersebut, satu-satunya partai politik yang ada di Indonesia DPC P3 Sumbawa Barat yang mewajibkan seluruh bacaleg yang diusung untuk menandatangani fakta integritas sebelum didaptarkan ke KPU Fakta integritas tersebut ditandatangani oleh seruh bacaleg DPC P3 KSB di atas materai disaksikan pejabat notaris Pausia Ahmad Dita Liwang Langkah ini diambil untuk menciptakan anggota parlemen dari partai yang berlambang kabah tersebut memiliki kemampuan intelektual dan memiliki integritas moral dalam upaya menciptakan parlemen yang bersih dan berpihak kepada kepentingan rakyat Beberapa poin yang tertuang dalam fakta integritas antara lain mengatur tentang proses pergantian antar waktu dan mengatur tentang pokok pikiran anggota, iuran kepada partai serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum Tidak hanya itu, dalam fakta integritas juga tertuang aturan yang mengatur tentang alokasi anggaran anggota DPR sepenuhnya diatur oleh partai yang akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan konstituen dan kader Ketua DPC P3 Sumbawa Barat Amiruddin Embeng mengatakan penandatanganan fakta integritas itu merupakan wujud komitmen P3 Sumbawa Barat untuk mendaftarkan bacalek yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual tetapi juga memiliki integritas moral yang baik dalam upaya menciptakan parlemen yang bersih dan berwibawa juga berpihak kepada kepentingan rakyat Fakta integritas ini juga merupakan kepastian hukum bagi seluruh bacalek DPC P3 termasuk konstituen mereka di lapangan P3 memastikan adanya penghargaan bagi seluruh bacalek dan para konstituen yang mendukung mereka Kami dari pengurus DPC P3 Sumbawa Barat membuat sebuah kesepakatan internal yaitu sebelum mendaftarkan diri ke KPU Sumbawa Barat kami ini mendatangi akte noktaris tiada lain maksudnya itu untuk mendatangi fakta integritas Kenapa kami mendatangi fakta integritas? Agar di antara seluruh bacalek calon legislatif ini tahu persis apa kewajibannya tahu persis apa komitmennya terhadap partai yang berlambang kabah ini Setelah melakukan penandatanganan fakta integritas di depan notaris puluhan bakal calon langsung menuju kantor KPU Sumbawa Barat untuk melakukan pendaftaran Rombongan bakalek calon partai yang berlambang kabah tersebut diterima langsung seluruh komisioner KPU Sumbawa Barat Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi, GetTV Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat Terima kasih telah menonton!